Intro Nah ini pertanyaan pertama datang dari Fahrizal dari Lok Sumawe Ini jauh juga ya sampai ke Lok Sumawe nih ujung baratnya Indonesia ya Pertanyaan kepada Pak Ayyib Abdullah Pertanyaannya indeks ketahanan pangan 2019 Singapur berada pada peringkat pertama Sementara Indonesia peringkat paling buncit Bagaimana penjelasan logis mengenai konsep ketahanan pangan dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam Karena kita sudah terlalu sering mendengar narasi untuk mencapai ketahanan pangan nasional Kita harus mengembangkan sumber daya dan potensi lokal Terima kasih mungkin Pak Ayyib bisa bergabung kembali untuk menjawab pertanyaan dari Fahrizal dari Lok Sumawe Pak Terkait dengan sumber daya alam Silahkan Baik terima kasih Mas Fahrizal dan saya Nanti mau sekalian ada tiga pertanyaan yang lain saya singkat-singkat saja Oh boleh Apa namanya Terkait kok Singapur bisa gitu ya Dia gak cuma ASEAN loh Singapur itu nomor satu di dunia loh Overall Global ya Kebayang gak negaranya kecil Gak punya lahan pertanian Mungkin ada yang nanam kayak Pak Jihan ya Nanam apa Nanam hidroponik mungkin ada Tetapi secara keseluruhan Negaranya gak punya lahan pertanian kok gitu Tapi kok bisa Jadi nomor satu Satu seperti saya sampaikan tadi Bahwa memang secara konsensi Secara negara Mereka sudah memutuskan Tidak akan menjadi produsen pangan Sudah diklar kira-kira begitu ya Dan dia hanya akan melakukan proses pembelian Nah investasi negaranya pada apa? Pada investasi industri uang dan jasa Nah dengan uang dan jasa itulah dia bisa mendapatkan uang untuk membeli pangan Menjamin setiap warga negaranya Apa namanya bisa cukup makan Itu satu Nah yang kedua Seperti saya sampaikan juga tadi Dimensi konsep ketahanan pangan sendiri itu Dia tidak mempersoalkan Apakah pangannya diproduksi dalam negeri atau enggak Gitu Ya Konsepsinya begitu Nah dalam kasus Singapur Dia gak nanam sendiri Tapi dia kok bisa jadi tahan pangan Iya karena yang diukur adalah Apakah ada makanan yang tersedia di meja makan setiap warganya? Enggak Apakah ada makanan yang cukup di setiap supermarket sama pasarnya? Enggak Tanpa mempedulikan siap produksinya From somewhere No problem gitu ya Dari mana pun boleh gitu Nah ini konsepsi yang muncul di ketahanan pangan Dan tentu saja Indonesia boleh gak meniru kayak gitu? Ya sah-sah saja Tapi harus bersepakat secara negara loh Sebagai bangsa gitu Mau milih kayak Singapur gitu Kalau saya kok sayang gitu Kenapa? Karena Andaikan Singapur itu kayak Indonesia Mungkin juga dia gak akan milih itu gitu Pertanyaan saya Tanaman apa yang gak Nyaris gak Gak numbur di Indonesia Semua bisa tumbuh Dari Barat ke Timur Indonesia Itu satu Yang kedua Kalau kita Tidak memanfaatkan sumber daya Pangan yang ada hari ini Sumber daya alam yang ada hari ini Sumber daya genetik yang tersebar luas di Indonesia ini Genetik itu termasuk ternak loh ya Termasuk perikanan loh ya Nah itu kalau kita hanya menggantungkan ke pasar tadi Maka pelan-pelan Dan pasti bahwa Akan terjadi degradasi sumber daya genetik Kalau sudah gak ada Ya gak sulit Rekayasanya Teknologinya Berat pakai DNA dan seterusnya kan Kalau cara teoritisnya kira-kira begitu Nah mumpung belum hilang kan harusnya kita jaga Nah pertanyaan soal regenerasi Soal Apa namanya Soal Pola pangan Idealnya Ini menurut teman BKP dan Kemenkes Idealnya padipadian itu 50 Kondisinya yang tengah itu saat ini ya 65,7 Kalau teman-teman bisa lihat Bapak Ibu bisa melihat Proporsi terbanyak kita masih di padipadian Sisanya kecil Padahal Idealnya itu yang sebelah kanannya Ya Harusnya Naik di konteks sayur dan buah Kemudian Kacang-kacangan Biji dan lemak Minyak Dikurangi Pangan hewaninya dinaikin gitu ya Dan umbil-umbbilan harusnya dinaikin Nah Kenapa ini jadi sulit Karena tadi Perubahan pola pangan itu Lama waktunya Gak bisa ngedadak Perjuangannya agak panjang gitu ya Tapi harus dilakukan Trendnya tadi turun Tapi sayangnya digantikan terigu Nah kenapa ini harus dirubah Karena Bapak Ibu Trend sejak tahun 90-an ya Kalau Bapak Ibu Mengikuti juga Bagaimana penyakit karsinogeniknya Itu muncul banyak terjadi ya Penyakit-penyakit karsinogenik Terakhir penyakit gula Segala macam itu Makin meningkat ya Karena pola pangan kita Numpuknya disitu gitu Di apa Sumber Energinya disitu Bayangkan kalau sayurnya Yang di Jawa Harpam Kita konsumsi lebih banyak Mungkin akan mengurangi Konsumsi padipadian bisa jadi ya Nah kalau pertanyaan yang saya Sudah mencoba belum Saya sedang berusaha mencoba Terus mencoba mengurangi padipadian Walaupun belum seideal yang Proporsi minyak Pangan hewani Dan seterusnya Karena kadang-kadang Mau ganti Problem juga Itu soal umbi-umbian Tidak selalu tersedia Sepanjang waktu Ini problemnya Kayak telur sama ayam Jadi Ada yang sadar Enggak ada barangnya Ada barangnya Banyak yang enggak sadar Kayak gitu muter Tapi So far saya Masih Konsisten berusaha Untuk terus Walaupun belum seideal yang ini Yang pertama Sama Pak Ayib dulu ya Pak Silahkan Ini terkait dengan Minat generasi muda Di bidang pertanian Yang bertanakan Karena strategi ini Kemudian Punya imbas kan Terhadap Ketersediaan pangan Di tanah air Gimana kira-kira Pak? Nah yang berikut soal Nah kalau petani muda Gimana? KRKP 2015 Melakukan riset Di keluarga petani hortikultura Dan Petani padi Di empat kota Hasilnya Kayak begini Anak muda di keluarga petani Yang tertarik jadi petani Itu cuma 37% Bayangkan Sementara di keluarga hortikultura Itu mendingan 46% Tapi jauh lebih besar Yang gak tertarik Kemudian kita uji statistik Ketemunya gini Kalau di level orang tua Akan mengizinkan anak Ikut pertanian atau enggak Ada dua syaratnya Yang pertama adalah Kalau Luas lahan yang dimiliki oleh keluarga Itu cukup luas Yang kedua Pendapatan Yang dihasilkan Itu cukup tinggi Kalau ini gak dipenuhi Jangan berharap rasanya Kalau By teoretis ya By kajian ilmiah Rasanya agak berat Untuk mendorong orang tua Melepaskan Mengikhlaskan Anaknya Bertani Ini teorinya Apa namanya Kajiannya Di keluarga hortikultura Sama juga Ada pendapatan Sama kondisi keluarga Ekonominya Jadi kalau Dari dua uji Analisis statistik ini Maka aspek Pendapatan Dan keekonomian Usaha pertanian Jadi kunci utama So kalau begitu Pemerintah harusnya Lebih banyak arahnya Kesana Orientasinya Betul bahwa Pemberian Apa namanya Dukungan IT Apa Mekanisasi Penting Iya Tetapi itu aja Gak cukup Gitu ya Kami lanjutkan Kemudian melakukan Uji analisis yang lain Keputusan anaknya Diperdalam Apa yang mempengaruhi Dari jenis kelamin Perempuan itu Lebih Lebih tinggi Minatnya Eh Sorry Laki-laki lebih tinggi Kemudian Pendidikan Yang menarik Pertanian padi Semakin tinggi tingkat Pendidikannya Makin gak berminat Jadi anak-anak yang Sarjana Apalagi ke atas ya S2 S3 Makin gak berminat Pertanyaannya Apakah harus Jangan pada sekolah Ya gak juga Berarti kan yang harus Berubah Lama gak Pendidikannya Kemudian Kemudian Kepemilikan Alat transportasi Aktivitas Apakah Bersinggungan Dengan pertanian Keterterkirkan Pada pertanian Pernah punya cita-cita Memiliki kepedulian Dan pengetahuan Tentang regenerasi Pertani Itu mempengaruhi Apa namanya Keputusan Anak Untuk Selain yang dua tadi Untuk balik ke dunia pertanian Ini juga sama Mirip-mirip Yang di keluarga Horty So Waktu itu Kami mengusulkan Ke badan SDM Di Kementan Misalnya Dalam satu sesi Ngobrol Pertama Tentu saja Tadi Kepemilikan luas Tidak cuma milik Akses deh Akses saja Tidak usah milik Akses orang Untuk dapat Lahan-garapan Lahan yang bisa dipakai Itu perlu dikuatkan Kalau bahasa lainnya Reform agrarian Dan seterusnya Dukungan Sarana-prasarana Termasuk Translutasi Yang paling penting Kepastian penghasilan Dengan kebijakan harga yang baik Ini juga Saya kira Jadi hal yang perlu Dipikirkan oleh pemerintah Yang berikut Soal Pengetahuan Dan yang terakhir Adalah pembenahan Di kurikulum pendidikan Yang terkait dengan Bidang pertanian itu sendiri Oh ini Dari Danang Bagaimana manajemen Penyemayan Dan manajemen Tanam Agar interval Waktu panen Sayuran Di kebun hidroponik Tidak terlalu lama Mungkin bisa Seminggu Dua sampai Tiga kali Kurang lebih Seperti itu Pak Jadi banyak yang Mempertanyakan Terkait dengan Waktu Dan bagaimana Untuk menekan biayanya Jika melakukan Hidroponik Mungkin silakan Pak Sulian Ya Mas Semai setiap hari Maka harus Semai setiap hari Intinya seperti itu Kalau pengen Panennya Tiga hari Sekali Maka Semainya Harus Tiga hari Sekali Ini kita Anggap kasih contoh Sayur yang sama Kangkung Misalkan ya Kangkung Panennya kan Tiga minggu Semai saja Tiap minggu Minggu pertama Semai Minggu kedua Kan siap Pindah tanam Sudah masuk Remaja Karena usianya kan Tiga minggu kan Seminggu Ketika pindah tanam Ke permajaan Semayan kan kosong Anggap kita punya Tiga tempat Semai Remaja Dewasa Ada tiga tempat Semai Kita isi Di minggu pertama Kemudian Minggu kedua Semai ini Kita pindah Isinya Kepada tempat Permajaan Yang semai kita isi Baru lagi Dengan Persemaian baru Nanti Usia Seminggu lagi Ini menjadi Masuk ke usia Dewasa Kalau kita Anggap pindah-pindah Ini ya Yang ini Kita pindah Kesini Ke tempatnya Dewasa Yang semai Disini Kita pindah Ke remaja Tempat semainya kan Kosong lagi Kita isi lagi Di minggu ketiga Ini panen Karena sudah Tiga minggu kan Masuk ke minggu keempat Ini kita panen Kemudian Yang remaja Masuk ke dewasa Semai pindah Masuk ke remaja Semai yang kosong Kita semai baru lagi Terus seperti itu Itu manajemen tanamnya Oh iya pak Kan saya ini ya Tinggal di Jakarta Kebetulan Saya juga udah menerapkan Hidroponik ya Kan urban farming Kan hidroponik itu Terus saya udah menerapkan Pake styrofoam Gitu kan pak Nah terus Di rumah saya itu kan Teras Terus Halaman itu Sebenernya jalanan umum Nah terus Kalau misalnya Saya taruh Tanaman saya Di jalanan umum Itu pas lagi musim hujan Bianya itu Enggak Apa namanya Enggak ketopang Sama hujan Jadi cepet terhubung Gitu loh tanamannya Terus sedangkan Kalau saya ditaruh di teras Dia itu Kehalang sama pagar Jadinya dia Enggak begitu banyak Kena sinar matahari Jadinya pertumbuhannya Seperti ketilang Kurus tinggi langsing Itu bagaimana ya pak Solusinya Untuk saat musim hujan Seperti ini Terima kasih pak Langsung saya jawab ya Mbak Oke ya Ya silahkan pak Langsung ngobrol Bisa sama Mbak Nyimas Ya Mbak Nyimas gini Tanaman itu Aslinya Enggak mudah protes kok Yang terpenting Kebutuhan utamanya Itu diberikan Cahaya Kemudian air Nutrisi Oksigen Alkan bondoksida Kalau keempat Unsur utama ini Tidak didapat Maka tadi itu Protes Intinya seperti itu Protesnya dengan Bentuknya yang memanjang Atau kita sebut Itu putilang Atau Fotosintesis Tidak bisa sempurna Daunnya nanti akan Menguning Pertumbuhannya juga Akan lambat Jadi biasanya Di pangkal batang itu Langsung ada Daun 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 Seperti itu ya Itu nanti Batang baru daun Kemudian menuju Daun itu batangnya Agak panjang Seperti itu memang Karena Kurang cahaya Nah Kaitannya dengan Pencahayaan itu Bisa dibantu Dengan grow light Lampu Khusus untuk tanaman Cari saja Di internet Banyak Aslinya Cuman Untuk kebutuhan Cahaya Di masing-masing tanaman Itu nanti harus terukur Itu ada ilmu tersendiri Tentang pemenfaatan Lampu Sebagai pengganti Cahaya matahari Kalau gak Kita coba Pakai bantu Lampu TL biasa Gak apa-apa Karena kan sedikit kan Pakai lampu TL Lampu yang panjang tuh Taruh agak dekat Ke tanamannya Pokoknya jangan dekat-dekat Karena suhunya kan Panas nanti Itu agak jauh Yang penting sinarnya Mengenai ke tanaman Coba pakai seperti itu Dicoba aja Gak apa salahnya Ini datang lagi pertanyaan Dari Debbie Prasetyawan Di Prasetyawan Dari Lumajang Salam hijau Pak Sulihan Saya ingin bertanya Saya baru belajar Hidroponik Dan memiliki beberapa Sistem dengan maksud Untuk mencukupi Kebutuhan Pangan keluarga Dan berhasil tumbuh Kedepannya Dan berhasil Kedepannya Saya ingin Memperbanyak modul Dan berharap Bisa memproduksi Hidroponik Jadi industri rumahan Nah tantangannya Petani konvensional itu Yang menjual produk sayur Lebih murah Kan pastinya ada nih Pak Sementara biaya produksi Hidroponik ini Lebih mahal Yang saya tanya Bagaimana dia bisa Bersaing Dengan produk Konvensional Gitu Pak Kira-kira Jawabannya sangat mudah Coba Anda hitung HPP HPP Atau harga pokok produksi Dari sayur Yang Anda tanam Kalau skalanya masih kecil Memang karena Belanja bahannya Itu juga kecil Sehingga harganya Agak mahal Misalkan Kalau ngomongnya mahal Tapi hasilnya terjangkau Kalau dihitung Benar-benar Harganya dibuat Lebih rendah Dari sayur konvensional Hidroponik Akan lebih untung Yang bisa kita simpulkan hari ini Bahwa Kedepangan itu Ada kedaulatan pangan Sedih Hubungannya Bagaimana Sampai tersedia Makanan di meja Warga Masyarakat Indonesia Selama masih ada Saudara kita Yang Belum Dimejanya Belum tersedia makanan Untuk dimakan Itu berarti kita memang Masih Belum sampai ke titik itu Nah Jawabannya adalah Tentunya adalah Menguatkan Sumber daya yang kita punya Dengan potensi Tadi Pertanakan Pertanian Dan Sumber daya itu tadi Nah Mungkin ini Terakhir Kita Mungkin teman-teman semuanya Bisa open kameranya Kita Foto bersama Dengan para pemateri Untuk Acara hari ini Silahkan Teman-teman untuk Open kamenya ya Udah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.